Intro Setelah FPI dikubarkan, masa penahanan Habib Rizik diperpanjang Dikutip dari suara.com Masa penahanan Habib Rizik siap diperpanjang Ini bertepatan dengan FPI dikubarkan hari Rabu 30 Desember 2020 Polri memperpanjang masa penahanan ekspentolan FPI Habib Rizik Selama 40 hari ke depan Habib Rizik tersangka kasus penghasutan dan pelanggaran protokol kesehatan Sudah diperpanjang masa penahanannya untuk 40 hari ke depan Kata Dirti Pidum, bare skrim Polri, berikian Andin Rian kepada suara.com Dengan begitu, berikian Andin mengatakan Habib Rizik masih akan mendekam di balik jeruji terhitung sejak 1 Januari 2021 Hingga 9 Februari mendatang Kendati begitu, berikian Andin belum membeberkan secara jelas Alasan Polri memperpanjang masa penahanan terhadap imam besar FPI tersebut Hingga kekinian awal belum menerima keterangan Diketahui, Habib Rizik sudah ditetapkan sebagai tersangka Dan ditahan oleh kepolisian Terkait kasus kerumunan masa di Petamburan, Jakarta Pusat Kasus itu pun kini telah diambil alih bare skrim Polri dari Polda Metro Jaya Rizik sendiri ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya Sejak hari Minggu 13 Desember 2020 Dini hari usai pilih menyerahkan diri Oleh penyidik, Habib Rizik disangkakan dengan pasal 160 KUHP Dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara Dan pasal 216 KUHP Terima kasih telah menonton!